Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fewek Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing Oke guys, seperti biasa, kali ini aku akan memberikan sebuah video baru yang mengenai tentang seputar berita di Taiwan ya guys ya Oke, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti video-video selanjutnya tentunya berita-berita tentang seputar berita di Taiwan ya Mulai 13 Desember, Batik Air buka penerbangan Taiwan Indonesia dengan tiket super murah mulai 1,8 juta saja Ini adalah solusi bagi kamu yang kantongnya tipis ya guys ya Anda sering melakukan penerbangan dari Indonesia ke Taiwan dan sebaliknya Jika sebelumnya penerbangan langsung hanya dapat dilakukan dengan penerbangan maskapai Eva Air dan China Airlines mulai Desember mendatang akan ada penerbangan tambahan langsung dengan Batik Air Dilansir dari Facebook Taiwan di Indonesia dan website resmi Batik Air Indonesia diberitakan bahwa mulai tanggal 13 Desember 2019 mendatang, Batik Air membuka penerbangan perdana dari Jakarta ke Taipei Ada pun waktu berangkat dari Jakarta adalah pukul 16.40 dan tiba di Taipei pukul 23.00 Oke jadi penerbangan ini hanya dari Jakarta ke Taipei ya guys ya Bukan dari Surabaya ke Taipei Gak seperti penerbangan China Airlines atau EVA Air ya Jadi ini hanya untuk dari Jakarta ke Taipei saja Taipei Jakarta, Jakarta-Taipei ya guys ya Sementara penerbangan dari Taipei ke Jakarta waktu berangkat adalah pukul 00.05 dan tiba di Jakarta pukul 04.30 Waktu penerbangan ini cocok bagi Anda yang dikejar waktu untuk segera beraktifitas Setelah tiba di tempat tujuan Berdasarkan pantauan Nihau Indonesia untuk penerbangan perdana di tanggal 13 Desember 2019 Harga yang dipatom untuk penerbangan pulang pergi promosi adalah Rp3.191.100 Sudah termasuk pajak dan bagasi 20 kg Sementara untuk harga tiket ekonomi secara umum dimulai dari harga Rp1.180.000 per sekali jalan Jadi harga tiket pesawat ini cukup lumayan murah sekali ya guys ya Rp3.191.100 ya karena ini penerbangan Murah sekali kalau saya pikir karena ini adalah tiket pesawat untuk pulang pergi ya guys ya Dan bagasi 20 kg jadi bagasi hanya terbatas ya guys ya Tidak seperti China Airlines yang memiliki bagasi hampir 29 kg Jadi ini cuma 20 kg saja Sementara harga tiket ekonomi secara umum dimulai harga Rp1.880.000 per sekali jalan Jadi kalau sekali jalan itu lebih mahal ya Lebih baik kita beli tiketnya itu untuk pulang pergi aja ya guys ya Bagi Anda yang tertarik untuk menggunakan maskapai ini Dan berencana melakukan perjalanan Jakarta-Taipe Silahkan melihat informasi secara lengkapnya di website Batik Air Indonesia Oke guys itu tadi informasi mengenai tentang maskapai baru Yang baru berjalan mulai nanti tanggal 13 September ya Karena ini lagi promosi Jika Anda ingin melakukan perjalanan Taipe-Taiwan ataupun Taiwan-Taipe Ini bisa dilakukan Karena ini harga promosi ya guys ya Dan saya rasa cukup menjangkau juga Untuk masalah biaya ya guys ya Seperti itu Oke Saya kira vlog ini Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya Seperti biasa Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkena di hati kalian Aku minta maaf yang sebesar-besarnya Tetap aku doakan Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan Umur panjang Jangan lupa tersenyum Jangan lupa bagikan cita kasih kalian kepada semua orang dengan susah di kelas Dan tentunya Tuhan tetap berkat di kalian semuanya Sampai jumpa lagi di video-video Febri Ferrari selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi